Dengan posisi tangan di belakang supaya Dini gak bisa kabur Hal ini ditujukan agar apa? Joseph ini nantinya lebih mudah memperkosa anaknya wak Halo wak, sorry tadi aku lagi keenakan banget makan candler single Yaitu sosis yang siap makan Yang gak perlu lagi repot-repot kalian goreng, kalian bakar Enggak, siap makan Dan juga gak usah susah payah kalian kupas-kupas kulitnya lagi Enggak, enggak, tinggal dibuka langsung dimakan aja Praktis sekali wak, nih misalnya kalian simpani dalam kulkas ya Kalian buka kulkas langsung dimakan aja Enggak usah dibuka-buka lagi dari kulitnya enggak Dan selain itu, sosis candler single ini juga sumber protein sekali Dan sangat pas buat aku yang selalu beraktifitas Pagi ke kantor, sore, nge-youtube, malam ngedit Pasti yang jelas butuh banyak tenaga kan Nih, sumber protein aku, candler single Langsung dihap aja wak, enak Dan biar kalian tau, candler ini juga punya 3 varian wak Nih ya, pertama ada yang keju Terus ada yang mini Lalu yang terakhir, kesukaan aku Favorit aku yang original Jadi ada 3 varian nih wak Dan juga biasanya sosis ini selalu aku gunakan sebagai topping ya Biasalah ya nak kos Topping mie instan Nasi goreng, mie goreng, bak mie goreng ya kan Suka aku tambahin topping candler single ini wak Expirednya kapan wak? Tenang wak Tahan 6 bulan kalau dalam kulkas Dan gak usah kalian ragukan lagi Ini 100% halal ya wak Dan wawah yang pengen coba juga bisa beli di Indomaret Atau juga bisa secara online Di Candler Official Store Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah Dan kalian juga bisa beli di Instagram Misimori.id Yang udah bisa langsung diantar ke rumah wak Gak usah repot-repot kalian Dan untuk informasi lebih lengkapnya Kalian bisa cek Instagramnya di Candler Sosis Monggo, sumpah ini aku rekomendasikan Ini enak kali wak Dagingnya premium bukan kaleng-kaleng Sumpah, nanti aku habisin lagi Thank you Candler Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi malam minggu ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal Dan juga aku mau sonding dari awal Seperti yang kalian tau Di penutup video kriminal aku Aku selalu memberitahu kepada kalian Untuk terus berhati-hati dimanapun Dan kapanpun kalian berada Dan juga kemarin aku juga sempat menanggapi Request wawah yang paling banyak sekali Dia minta aku untuk rumtur Dan mohon maaf sekali wak Aku belum bisa mengabulkan permintaan kalian yang itu Karena ya seperti yang kalian tau Selain ini adalah area privacy aku Aku juga tuh kayak Ya kan kalian tau Makin kesini tuh makin banyak orang gila tuh wak Makin banyak orang nekat Aku gak mau aja kalo misalnya aku kasih tau Detail area privacy aku nih Akhirnya mungkin ada orang Coy yang ya gitu lah Kalian tau lah kan maksud aku gitu loh Makin banyak orang nekat tuh wak Aku apalagi disini juga sendirian kan Jadi aku gak mau aja gitu Mempublish area privacy aku Dan terima kasih untuk yang sudah mengerti Mohon maaf sekali lagi aku gak bisa publish ini ya wak ya Dan juga sebenarnya nih wak ya Walaupun kita mau takut sama orang asing Sama orang yang kita tidak kenal Tapi ternyata banyak di luar sana Kejadian mengenaskan dan memilukan Yang terjadi dikarenakan orang terdekat Ya ini contohnya kayak kasus ini Yaitu kasusnya Elizabeth Frills Kenapa wak? Karena Elizabeth Frills ini sudah dibekap Disekap sama bapak kandungnya sendiri Selama 24 tahun 24 tahun wak Coba kalian bayangkan 24 tahun ya Bukan sehari dua hari 24 tahun Dan by the way Kasus Elizabeth ini sudah pernah aku sonding di video pertama aku Pasti wak pengikut lama udah tau juga nih Dan sekarang ini adalah versi lengkapnya nih Kemarin kan cuma kompilasi doang kan Versi lengkapnya wak Jadi memang itu iya udah betul Dia ini sudah disekap 24 tahun sama bapaknya Dan gak cuma disekap aja wak Enggak 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 Dia itu juga mengalami peristiwa yang sangat memilukan Dimana dia ini juga dilecehkan sama bapaknya Dan hal ini terjadi di tahun 2008 lalu Dimana polisi mendapatkan panggilan darurat Dari rumah sakit Amsterdam Dimana panggilan tersebut mengatakan bahwa Ada salah satu wanita atau pasien yang datang ke rumah sakit mereka itu Dicurigai menjadi korban penganiayaan dari keluarga dekatnya sendiri Dan akhirnya setelah mendapatkan panggilan itu Polisi pun langsung datang ke rumah sakit itu Dan langsung menyergap sebuah keluarga di depan pintu rumah sakit wak Dan polisi pun langsung mengamankan wanita yang dilaporkan sama rumah sakit tadi kan Dan ya waktu udah nyampe di kantor ke polisi ya Cewek ini pertama gak mau menjawab semua pertanyaan polisi wak Dia diam aja gitu Mungkin saking shock dan traumanya itu ha Dan setelah beberapa menit dipujuk terus semua polisi Ditanyain sama polisi Akhirnya barulah wanita ini mau menjawab semua pertanyaan Semua polisi asalkan Dia tidak akan pernah lagi berjumpa dengan ayahnya Dan wanita ini bernama siapa wak Ya itu si Elizabeth Fritz tadi Dimana Elizabeth ini adalah seorang wanita asal Austria Yang langsung mengaku kepada polisi Bahwa dia ini sudah dibekap atau disekap oleh orang tuanya Yaitu ayahnya selama 24 tahun Dari tahun 1984 sampai tahun 2008 wak Dan dia mengaku dia dikurung dalam sebuah ruangan rahasia Dimana ruang rahasia tersebut terdapat di basement rumah orang tuanya Dan ruangan itu memiliki pintu yang hanya bisa dibuka oleh ayahnya aja wak Dan juga Elizabeth mengaku selama dikurung Elizabeth kerap menerima penganiayaan dan pemerkosaan dari ayahnya wak Dan gak cuma itu aja Dia ini juga sudah hamil 7 kali Dan juga melahirkan anak-anaknya di ruangan tersebut Sesak napas kalian Iya sama aku juga sesak napas Ya Allah kasihan kali kok bisa Memang becat kali mamanya nih Eh mamanya bapaknya Padahal kita belum mulai lagi kan keceritanya Ini wak ya aku disclaimer Kalau misalnya ada diantara kalian yang ada trauma tersendiri Atau memang gak kuat mendengar kisah-kisah yang kayak gini nih ha Boleh tolong di skip aja wak Tengok aja video aku yang lain Karena memang ku akui video ini agak Ya Allah Agak ngenes sih bukan agak lagi Memang ngenes gitu Dan sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya Aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari si pelaku Atau ayahnya si Elizabeth Flirts ini Yaitu Joseph Flirts Gimana kisahnya wak check her out Oke wak jadi Joseph Flirts ini adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 1935 di Amstetten Austria Waktu itu negaranya ini sedang berperang dalam peristiwa Perang Dunia Kedua wak Ayahnya si Joseph ini selalu meninggalkan keluarganya dan akhirnya gugur di medan perang ketika si Joseph ini masih umur 4 tahun wak Joseph pun dirawat oleh ibunya yang sangat disiplin dan ketat Dan semasa kecil pun Joseph ini kerap menerima pukulan dari mama eh Di umur 21 tahun Joseph ini pun akhirnya menikah dengan seorang perempuan berusia muda yang pada saat itu bekerja menjadi pembantu rumah tangga bernama Rosemary Pada waktu yang kurang diketahui Joseph ini juga berhasil menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya dengan jurusan teknik elektro dan melanjutkan karirnya di sebuah perusahaan besi Dan kemampuannya dalam bidang konstruksi dan kelistrikan inilah yang digunakannya nanti untuk menyekap si Elizabeth wak Nah pada saat bekerja di perusahaan besi itu Joseph ini gak merasa puas gitu wak Dia kayak gak enjoy di perusahaannya itu akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri Setelah mengundurkan diri dia pun berencana untuk membangun usaha penginapan di rumahnya sendiri Akhirnya direnovasi lah itu rumahnya wak jadi lantai dua tuh Selain itu dia juga membangun basement Dahnya di tahun 1967 Joseph ini juga pernah diketahui mengancam seorang perempuan dengan pisau dan kemudian dia itu juga sempat memperkosa perempuan itu Dan gak cuma itu aja wak Joseph ini juga masuk ke daftar orang terduga terhadap pemperkosaan seorang perempuan yang tinggal di daerah tempat tinggalnya itu Akhirnya dia pun sempat ditahan satu tahun penjara karena kasus ini wak Jadi sebenernya si Joseph ini juga punya catatan kriminal lah gitu di masa lalunya Tapi Joseph bisa dibilang sedikit berbahagia wak karena pada saat itu undang-undang negara Austria menyatakan bahwa mereka yang berumur di atas 55 tahun catatan kriminal ya bakal diapus Nah penghapusan catatan kriminal dia inilah nanti akan bisa berdampak di kejadian selanjutnya nih wak tahan Tapi nih wak ya walaupun dia ini memang punya catatan kriminal dengan segala kebejatannya rumah tangga ini masih bebek aja wak istrinya masih mau memaafkan si Joseph ini Dan kepribadian Joseph ini diketahui dia ini selalu mengatur dan mendominasi di keluarganya Dan di dalam pernikahannya ini dia pun dikaruniai 7 orang anak terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan salah satunya Elizabeth Fritz ini wak Nah sementara Elizabeth Fritz ini atau korbannya ini adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 8 April 1966 wak Ketika umur 11 tahun sebenarnya si Elizabeth ini sudah pernah diperkosa sama bapaknya ini si Joseph ini wak Dan kejadian tersebut tidak pernah disampaikan oleh Elizabeth kepada siapapun termasuk mama dan adik-adiknya Dia simpanlah luka itu sendiri wak Dan akhirnya setelah menyelesaikan pendidikan wajibnya di usianya ke-18 tahun Elizabeth ini mengikuti pelatihan menjadi pelayan di kotanya Dan di tahun 1983 si Elizabeth berserta temannya yang juga mengikuti pelatihan pelayan di kota Vienna itu engkabur wak Tapi dalam waktu 3 minggu aja kepolisian berhasil menemukan Elizabeth berserta temannya dan langsung dikembalikan kepada orang tuanya Ketika menjalani pemeriksaan Elizabeth ini ditanyakan sama polisi kenapa kau kabur ada pada masalah apa sama keluargamu Dan sebelum dijemput sama orang tuanya Elizabeth ini juga sempat diwawancara oleh tim kepolisian Ditanyakan kok kenapa kabur ada pada masalah apa kata si polisi Terus Elizabeth ini juga sempat mengaku wak Dia bilang pak saya ini sudah pernah dilecehkan oleh ayah saya Makanya saya gak kuat lagi pak ada di rumah saya gak mau lagi ketemu sama ayah saya kata si Elizabeth kayak gitu Tapi wak sayangnya polisi pada saat itu tidak menghiraukan pengakuan dari si Elizabeth Kenapa? Karena Elizabeth ini kabur sama kawannya yang berandal wak Jadi polisi pada saat itu menduga sepertinya Elizabeth ini lagi berbohong gara-gara dipujuk sama kawannya itu Jadi dihiraukan lah gitu sama polisi wak padahal mah dia tuh udah pernah diperkosa sama bapaknya sekali Nah terus kan datang nih si Joseph sama si Rosemary kan mama bapaknya si Elizabeth jemput si Elizabeth Dah Elizabeth dimasukkan lah dalam mobil Udahnya polisi itu juga sempat bilang sama si Joseph Joseph juga sempat dipanggil lagi sama polisi kan Pak gini tadi kata anakmu dia sempat mendapatkan pelecehan dari kau ya Iya betul tuh pak katanya gitu Enggak pak ngaco kata orang tua anak aku kok Kata dia gitu wak Enggak pak gini itu cuma bualan si Elizabeth aja Bapak tau kan dia tuh lari juga sama kawannya yang berandal Mungkin gara-gara hasutan kawannya itu makanya dia ngomong ngaco kayak gitu Kata si Joseph wak padahal dalam hati si Joseph udah dakdikdok juga itu Aduh ini ketahuan nih bentar lagi aku sama polisi gitu Dan kejadian inilah yang akhirnya membuat si Joseph ini cemas wak Takut ketahuan dia sama polisi kan Dan dari sanalah dia mulai merencanakan untuk menyekap Elizabeth di basement rumahnya wak Nah sekarang baru kita akan masuk ke bagaimana caranya si Joseph ini bisa membuat ruang tersembunyi rahasia di basement rumahnya Dan awal mula penyekapan Elizabeth Flitz ya wak Check it out Nah jadi wak setelah si Joseph ini tau kalo ternyata anaknya ini udah mulai nekat mengadukan hal bejat dia ini kepada polisian Dan akhirnya si Joseph ini pun memutuskan untuk menyekap anak kandungnya sendiri yaitu Elizabeth Dan si Joseph pun memutuskan untuk menyekap anaknya ini ke dalam basementnya sendiri Basementnya ini awalnya difungsikan oleh Joseph untuk membuat peralatan mesin dan peralatan elektronik lainnya sebagai kerjaan sampingannya wak Ruang kerjanya gitulah di bawah itu Dan di basement atau di ruang kerja inilah yang menjadi tempat pertama kalinya Elizabeth diperkosa oleh bapaknya ini Dan setelah memperkosa Elizabeth itu Joseph pun kembali menambahkan ruang rahasia di sekitar situ di tahun 1978 wak Nah ruangan ini sangat kecil dan terletak sedalam 6 meter di bawah tanah wak Ruangannya pasti tidak memiliki jendela sama sekali Dan dengan kemampuan si Joseph di bidang elektronika dan konstruksi Akhirnya dia mampu membuat ruang rahasia tersebut dengan menginstalasi listrik untuk penerangan Dan alat kunci elektrik pintu utama dengan menggunakan kode kunci rahasia wak Nah setelah dia bikin itu tuh barulah penyekapan Elizabeth dimulai wak Jadi kisahnya nih wak ya di tanggal 28 Agustus 1984 Joseph ceritanya meminta bantuan si Elizabeth untuk memegang pintu Yang akan dijadikannya sebagai pintu tambahan ruang rahasianya itu wak Heeh aja si Elizabeth kan turunlah dia ke bawah dipegangnya lah itu pintu rahasia itu wak Dia pegang tuh kan sementara si Joseph lagi masang bautnya tuh Setelah baut terpasang dan pintu dapat digerakkan Joseph langsung mengayun pintu tersebut sehingga mendorong Elizabeth masuk ke dalam ruangan rahasia itu wak Setelah Elizabeth terjatuh dan masuk ke dalam ruangan itu Di sekapnya Elizabeth pakai handuk yang sudah diberikan cairan kimia Untuk memberikan efek lemas dan akhirnya Elizabeth pun pingsan Pingsan lah tuh si Elizabeth dikunci sama si Joseph bapaknya ini kan Dah diam aja tuh wak dia balik lagi naik ke atas nih Di hari berikutnya Elizabeth kan gak nampak-nampak tuh ibu ya cemas Mana si Elizabeth nih? Dicari di seluruh ruangan di rumahnya gak ada Terus ditanya kepada tetangga, ditanya kepada kawan-kawannya si Elizabeth Gak ada yang tau Elizabeth dimana Akhirnya mamanya ini memutuskan untuk melaporkan kasus kehilangan anaknya ini ke kantor polisi kan Nah si Joseph yang tau bininya ini ngelapor ke polisi ya cemas lagi nih Dia langsung bergegas turun ke ruang bawah tanahnya itu Masuk ke dalam ruangan rahasianya Dan langsung memaksa Elizabeth untuk membuat sebuah surat Joseph menyuruh si Elizabeth ini membuat sebuah surat Dan mengatakan bahwa dia ini kabur dari rumahnya Karena dia tuh udah gak tahan lagi tinggal di keluarga itu Dah udah dibuat sama si Elizabeth yang gak langsung dikasih sama si Joseph ke kantor polisi wak Enggak ditahannya dulu tuh Sampai satu bulan kemudian Barulah si Joseph ini menyerahkan surat tersebut kepada istrinya Dan juga meyakini istrinya bahwa memang anakku tuh udah bandel Memang udah gak mau lagi tinggal sama kita Udah lah gitu kata si Joseph kan Akhirnya surat tersebut pun dibawa oleh mereka ke kantor polisi Dan mereka pun mengatakan bahwa memang Elizabeth ini kabur Dan tidak ingin kembali lagi kepada kami Kata si Joseph sama Rosemary nih wak Joseph pun disana sempat mengarang cerita Dimana dia ini mengatakan bahwa si Elizabeth ini Sepertinya masuk ke sekte sesat ini pak Dan juga meminta tim kepolisian untuk menghentikan pencariannya Elizabeth Udah lah kan Semenjak itulah wak si Elizabeth mulai disekap bertahun-tahun Dan selama bertahun-tahun Selama penyekapan ini berlangsung Kalian nih ha aku kasih tau Bersyukur lah wak Ini kita harus tetap bersyukur Kita tidak dilahirkan seperti si Elizabeth first ini Kenapa? Karena selama 24 tahun ke depan Setelah dia disekap Elizabeth ini menjalani pengalaman yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun Ini aku udah mulai kesal ini ya Ini betul-betul si Joseph ini bisa kukatakan adalah Bapak yang paling Gangan kasar Bapak yang paling bujat kali di dunia wak Kenapa? Karena anaknya sendiri Anak kandungnya Dikunci Disekap di dalam ruangan kecil Tidak ada jendela selama 24 tahun Dan juga Memperkosa anak kandungnya ini wak Nih ya si Joseph ini selalu mengunjungi ruangan rahasia tersebut setiap hari Nah dalam kesehariannya nih ya Setiap jam 9 pagi Joseph ini izin sama istrinya Dia bilang dia mau bekerja di bawah dan tolong jangan diganggu Dan aku tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam ruang kerjaku Kata si Joseph nih pesan dia kepada istrinya wak Nah pada saat itu istrinya berpikir Ih suami aku bekerja keras sekali Dia betul-betul tekun dan giat dalam bekerja Sampai-sampai istrinya itu selalu membiarkan si Joseph ini bermalam di dalam basement atau ruang kerjanya itu wak Padahal maya kenyataannya berbeda kali Kan mulai geram aku nih Tahan lah Tahan Ya iya wak kenapa Karena memang si Joseph ini selama dia izin sama bininya lembur atau kerja itu Ya itu dia tuh nganyaya si Elizabeth ini Bukan nganyaya lagi dilecehin gitu loh Dan disana si Joseph ini melakukan aksi bejatnya ini Dia memperkosa anaknya berkali-kali dan juga membiarkan si Elizabeth ini kelaparan wak Pemerkosaan ini selalu terjadi tiap kali si Joseph masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut untuk menemui si Elizabeth Joseph juga sering memukul, menampar, menendang Elizabeth ketika Elizabeth ini berusaha berontak dari bapaknya Bahkan ya wak ya si Elizabeth ini akan diikat dengan rantai Dengan posisi tangan di belakang supaya dia ini gak bisa kabur Atau meminta bantuan dengan memunculkan keributan Seperti berteriak atau memukul-mukul tanah Dan di hari-hari selanjutnya Joseph pun memindahkan rantai pengikat tersebut dari tangan ke pinggang wak Jadi biasanya cuma diikat kayak gini Ini gak sak pinggang-pinggang ya diikatnya Hal ini ditujukan agar apa Joseph ini nantinya lebih mudah memperkosa anaknya wak Enggak ada otak gak? Iya gak ada Enggak! Dan juga ya nih ha ruangan itu juga udah pasti kecil dan tidak manusiawi juga wak Dimana ketika musim panas melanda Ruangan tersebut kan tidak memiliki sirkulasi udara yang baik tuh Ya pasti menyebabkan panas yang berlebihan kan Sementara kalau musim dingin datang nih Keadaan makin lebih parah wak Ditambah lagi ada tikus-tikus yang berkeliaran disana Dan bahkan Elizabeth ini sempat dipaksa oleh bapaknya untuk menangkap tikus-tikus itu dengan tangannya sendiri wak Nah karena banyaknya tikus dan ruangan yang udah mulai gak manusiawi ini Si Joseph udah agak melunak waktu itu wak Dibebaskan? Enggak! Enggak mungkin! Enggak dibebaskannya Tapi Joseph membawa pasokan air minum dan makanan untuk Elizabeth ini lebih sering wak Dulu cuma seminggu sekali biar kalian tau Selain itu juga si Joseph ini mulai membawakan si Elizabeth buku-buku bacaan gitu wak Tapi tindakan bejatnya untuk memperkosa Elizabeth gak berhenti enggak? Nah akibat dia ini sering melakukan tindakan seksual kepada anaknya Akhirnya si Elizabeth ini hamil 7 kali biar kalian tau Elizabeth mengandung anak bapaknya sendiri Dan anak-anaknya ini lahir di ruangan rahasia itu wak Nah yang pertamanya sekitar bulan November tahun 1986 Elizabeth ini hamil untuk pertama kalinya dan keguguran di usia kandungannya waktu 10 minggu Itu anak pertama tuh Dua tahun kemudian si Elizabeth ini hamil lagi dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Christine Pada tanggal 30 Agustus 1988 Dah hanya dua tahun kemudian Elizabeth ini hamil lagi Dia pun melahirkan anak laki-laki yang bernama Stephen pada tanggal 1 September 1990 Tiga anaknya nih satu meninggal dua yang hidup sama dia Dan dia pun melahirkan anak-anak tersebut di ruangan tersembunyi Itu wak Nah saat si Stephen ini dilahirkan si Joseph itu memutuskan untuk merenovasi ruangan rahasia tersebut lagi Dengan menambahkan peralatan elektronik seperti televisi, DVD player, alat pemanas makanan dan pendingin makanan seperti kulkas wak Keadaan ruangan tersebut juga sedikit diperbaiki oleh si Joseph Dan setidaknya sedikit agak lebih nyaman lah gitu Karena si Joseph ini juga membangun dua kamar tidur beserta ruang makan Nggak, nggak ada yang nyaman-nyaman yang sama sekali Nggak Tapi setidaknya adalah perubahan sedikit wak Dibanding cuma satu peta kayak gitu aja nih Nggak diperluas sama dia sedikit tuh Gara-gara kan yang tinggal disitu udah tiga orang nih Elizabeth, si Christine, nama si Stephen kan Dan disana juga Joseph menyediakan sebuah ruangan yang berisi busa empuk Dimana busa empuk itu ditempel oleh si Joseph di dinding-dinding ruangan tersebut Dan suara berisik anak-anak ketika menangis itu tidak terdengar ke lantai atas Selain itu pintu keamanan juga ditambah wak Nih abis kalian tau untuk bisa memasuki basement itu Harus melewati lima pintu besi Dan untuk masuk ke dalam ruang rahasia tempat si Elizabeth disekap ini wak Harus melewati delapan pintu rahasia dengan kode sandi rahasia yang hanya diketahui oleh si Joseph Nah kalian pikir itu gimana cara orang bisa nembus ruangan rahasia itu loh Dah nih kan, dah diagretnya lah itu ruangan rahasia si tempat si Apa kan lagi nih lupa aku Tempat si Elizabeth itu disekap wak Terus dua tahun kemudian lagi di tanggal 29 Agustus 1992 Elizabeth kembali melahirkan anak keempatnya Cewek lagi yang dia beri nama Lisa Nah saat baby Lisa ini berumur 9 bulan Joseph membawa bayi tersebut ke lantai atas wak Karena dia berpikir keadaan basement yang sempit Dan sepertinya tidak dapat menampung banyak orang tuh Nah akhirnya supaya tidak menimbulkan banyak kecurigaan dari pihak keluarga Joseph ini meletakkan baby Lisa di dalam sebuah kardus Dan meletakkannya di depan rumah ya wak Nah dia pun pura-pura terkejut melihat baby itu Wah sayang ada baby kata dia gitu pada istrinya kan Dan akhirnya Joseph dan Rosemary atau istrinya ini pun memutuskan untuk menjaga atau merawat baby Lisa ini Nah dah lah tuh diadopsinya lah itu baby Lisa wak Terus dua tahun kemudian lagi nih di tanggal 26 Februari 1994 Anak keempat ini anak keempat sebenarnya anak kelima sih Tapi anak keempat yang hidup lah ini ya Lahir lagi nih wak cewek lagi dikasih nama sama si Elizabeth Monica Di umur 10 bulan si Joseph pun kembali membawa baby Monica ini naik ke atas Kali ini gak dimasukkan dalam kardus lagi wak Ditaroknya di kursi teras rumahnya Dan Joseph kembali berekting tuh wak Ih sayang ada baby lagi nih depan rumah kita Heeh aja istrinya Akhirnya diambil lagi lah baby itu baby Monica Terus mereka pun memutuskan untuk merawat atau mengadopsi baby Monica itu lagi wak Diurus oleh istri dan adik beradiknya si Elizabeth nih di atas padal itu Yaudah lah Terus dia berapa tahun kemudian lagi nih gak tau Pokoknya di tanggal 28 April 1988 Elizabeth melahirkan anak kembar wak Tapi sayangnya salah satu anak kembarnya ini meninggal setelah 3 hari dilahirkan Sementara yang satunya lagi bertahan wak Laki-laki nih dia kasih nama Alexander Terus mayat kembarannya Alexander ini sama si Joseph dibakarnya Supaya apa? Supaya mudah dibuang Dan tidak menarik perhatian orang luar nih Sementara si Alexander dibawanya lagi nek ke atas Sama lagi lah itu modusnya pura-pura kaget Nengok si baby ini ada depan rumahnya Dirawat lagi sama istri ya Sama kayak saudara-saudara sebelumnya tuh Nah 3 anak yang dibawa oleh si Joseph naik ke atas ini Terdaftar sebagai anak yang ditemukan Tapi yang mengejutkannya wak Petugas pelayanan sosial disana Tidak pernah mempertanyakan atau mencurigai tampilan dari anak-anak ini Yang padahal mirip kali muka emang si Joseph Ya gimana orang bapaknya si Joseph kok Enggak ada yang curiga enggak Dan akhirnya memperbolehkan si Joseph dan Rosemary Atau istrinya ini untuk merawat ketiga anak ini wak Mereka pun tidak curiga dengan catatan kriminal Yang pernah dimiliki oleh Joseph sebelumnya Karena memang kan dengan perubahan undang-undang di Austria Yang menghapus catatan kriminal laki-laki di usia 55 tahun Inilah yang membuat orang enggak tahu nih Kalau memang si Joseph ini punya catatan kriminal Nah terus akhirnya anak terakhirnya nih wak Namanya Felix Lahir di tanggal 16 Desember 2002 Nah waktu lahir si Felix ini enggak dibawa naik ke atas nih wak Karena istri Joseph ini sempat mengeluh Dan tidak dapat merawat anak lebih banyak lagi nih Yalah orang anak yang udah 6 ditambah 39 anaknya Nah akhirnya si Felix pun diputuskan untuk tetap tinggal di bawah tuh Bersama dua saudaranya yaitu si Steven sama si Monica Sama mamanya Elizabeth Berempat tuh mereka di bawah wak Tapi wak meskipun dikurung, diancam, dianiaya oleh si Joseph Elizabeth ini selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik Untuk anak-anaknya ini Elizabeth mengajarkan mereka membaca dan menulis Seperti yang pernah dia pelajari dulu di masa sekolahnya Inilah kan perjuangan seorang ibu wak Udah enggak dipentingkannya lagi Kalau bapak dari anak-anak ini adalah bapak dia sendiri Tapi Elizabeth ini dengan segala kasih sayangnya Dia tetap memberikan pendidikan dan kasih sayang yang terbaik Untuk anak-anaknya ini We the best Tapi enggak cuma Elizabeth aja dia niaya wak Anak-anaknya ini juga sering diancam oleh si Joseph Dimana ancaman yang mereka terima yaitu Jika berani membuat kericuhan atau keributan Apalagi berusaha kabur dari ruangan tersebut Ruangan tersebut akan dialiri Joseph dengan gas beracun Yang dapat menyebabkan kematian Nah ini kalau kalian macam-macam Kalau kalian ribut dan berusaha kabur nih Nanti ku nyalain gas beracun ini Mati pengap kalian dalam sini Mau gitu wak di ancaman Padahal maya ini cuma akal-akalan Joseph aja Enggak ada tugas beracun enggak Hal ini dilakukan Joseph supaya yaitu Anak-anak sama si Elizabeth ini Tidak berusaha untuk melarikan diri atau kabur Tapi wak yang namanya juga anak-anak lah kan Ada juga lah dia berisik nangis gitu rewel kan Pernah juga nih si Joseph kesal sama anak-anak ini Dan menghukum mereka dengan cara mematikan semua aliran listrik Dan tidak membawakan mereka makanan Dan tidak membawakan mereka makanan untuk beberapa hari ke depan Dan biar kalian tau nih ya Walau aku udah punya anak sebanyak itu Si Joseph tetap melakukan aksi berjadian Aku tuh sebenarnya harus kuterangin Tapi sebenarnya enggak enak disampaikan Tapi balik lagi memang harus diterangkan gitu wak Supaya apa? Kita ambil aja lah hikmahnya Supaya kita itu bisa lebih bersyukur lagi nih ha Tidak terlahir seperti si Elizabeth Itu aja yang aku mau Makanya kuterangkan aja nih yang jelek-jeleknya sama kalian Itu juga yang kalian suka ya kan Masih wak Masih dia masih mengalami pelecehan atau pemerkosaan Udah udah kayak biasa aja gitu loh Udah kayak pasrah gitu Elizabeth Ya kayak mana mau kabur Dia udah punya anak tiga orang di bawah situ Bukan cuma ngancam dirinya lagi Ngancam anak-anaknya Akhirnya udah pasrah ya udah si Elizabeth dalam situ Ya iyalah udah bertahun-tahun gitu Udah tujuh, eh lapan nih anaknya dilahirkan Eh sembilan lagi malah Dua meninggal kan Satu yang pertama, satu lagi yang kembar itu Ya Allah ya Robi Alhamdulillah Masya Allah Untung Besyukurlah kalian ya wak ya Nah terus wak Akhirnya Alhamdulillahnya Mimpi buruknya si Elizabeth ini Berakhir Setelah Pada tanggal 9 April 2008 Anak pertamanya Elizabeth Yaitu Christine Jatuh pingsan wak Aku salah tadi nyebutin Kalau ternyata ada si Monica Si Felix sama Steven Sama Elizabeth berempat Tapi bukan Monica naik ke atas Si Christine tadi tuh maksud aku Nah si Christine ini jatuh pingsan Sakit ya wak Karena panik Elizabeth ini pun akhirnya memohon Kepada si Joseph Untuk membawa si Christine ini keluar Bawa dia periksa ke rumah sakit Untuk memeriksa kondisinya si Christine kan Pertama si Joseph gak setuju Gak 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 udah kasih aja obat Kata si Joseph Ya gak ada gak sadar-sadar si Christine wak Akhirnya dipujuk lagi sama si Elizabeth Luluh lah si Joseph ini wak Oke kubawa anak ini ke rumah sakit Setuju si Joseph ini kan Terus akhirnya si Joseph ini membawa keluar si Christine Dari ruang rahasia Untuk pertama kalinya Pada saat itu yang keluar Cuma si Joseph sama Christine aja wak Si Elizabeth gak diizinkannya nih Tapi malah si Joseph menyuruh Elizabeth Untuk menulis surat Soal keadaan dan keluhan dari anaknya ini Jadi disuruhnya tuh si Elizabeth untuk mencatat Apa yang memang sebenarnya dialami oleh si Christine Di sebuah kertas Menjelaskan kondisi kesehatannya si Christine lah gitu Di dalam surat itu Dah pergilah ini si Joseph sama si Christine Ke rumah sakit wak Setelah si Christine ini diperiksa Dan dirawat oleh dokter Christine pun didiagnosa Mengalami gagal ginjal wak Joseph pun pada saat itu Meninggalkan Christine di rumah sakit Bersama dengan surat yang ditulis oleh si Elizabeth wak Balik lagi dia nih ke ruang rahasia itu Dan pada saat si Joseph itu pergi Christine masih dalam keadaan yang tidak sadar wak Sampai akhirnya si Christine ini siuman Christine pun mendapatkan pertanyaan dari pihak rumah sakit Tentang keluarganya yang dapat dihubungi Supaya bisa menjemput dia By the way Christine udah besar ya wak ya Dia aja lahir 1988 Ini tahun 2008 Udah umur 20 tahun dia Nah pada saat itu Christine ketakutan Dan hanya diam saja Tidak bereaksi apa-apa Sehingga membuat pihak rumah sakit itu curiga Ditambah lagi ada beberapa petugas rumah sakit Yang menyimpan curiga kepada Joseph Atau orang yang membawa si Christine ini ke rumah sakit Karena gerak-gerak Christine dan Joseph ini Gak kayak orang biasa gitu wak Akhirnya karena pihak rumah sakit ini curiga Mereka langsung lah menghubungi tim kepolisian wak Dan tak kayak gimana ceritanya Kebetulan pula pada saat itu Tim kepolisian disana sedang membuka kembali Penyelidikan ulang kepada kasus hilangnya si Elizabeth Flitz wak Dah lah kan datang lah nih pihak kepolisian ke rumah sakit tuh Pihak rumah sakit pun menceritakan Kecurigaan mereka terhadap Joseph dan si Christine ini kepada pihak kepolisian kan Dikeluar lah itu sama pihak rumah sakit Surat tulisan yang dikasih sama Joseph itu wak Dahnya waktu surat itu dipegang oleh tim kepolisian Tim kepolisian itu langsung menyadari Ada kesamaan dengan surat yang mereka temukan Satu bulan setelah si Elizabeth itu hilang wak Yang dulu tuh yang surat paksaan yang disuruhi sama Joseph Dicatat oleh si Elizabeth Dibandingkan ya sama tim kepolisian Dan ternyata gaya penulisannya sama wak Nah dah lah kan waktu itu tim kepolisian langsung menaruh curiga Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan hilangnya Elizabeth Fritz nih Nah waktu itu kan si Joseph gak ada di rumah sakit tuh wak Joseph kan balik tuh lagi ke rumahnya Waktu si Joseph itu balik Dia bilang lah memang kasih Elizabeth Kalau si Christine itu gagal ginjal Elizabeth pun memohon sampai sujud di kaki bapaknya Supaya dia tuh diizinkan untuk melihat dan menjaga si Christine di rumah sakit Setelah si Elizabeth memohon seperti itu Sebenernya gak ada yang tau kenapa Akhirnya si Joseph ini mengizinkan Elizabeth ini keluar dari kurungannya selama 24 tahun Untuk menjaga dan menemui si Christine di rumah sakit wak Dan akhirnya di hari itu si Elizabeth berserta Felix Anak terakhirnya Keluar dari ruangan rahasia dan pergi menuju rumah sakit wak Dan Joseph juga mengancam Kalau misalnya kau berani macam-macam Anakmu si Stephen yang ada di ruang bawah tanahnya Yang lagi kita tinggalin di bawah sendirian Bakal aku alirin gas beracun supaya dia mati Kata dia gitu Itulah ancaman si Joseph wak Itulah saking lihainya si Joseph ini Pada saat si Elizabeth dan Felix keluar dari ruangan rahasia Gak ada satu orang pun yang tau termasuk istri dan anak-anaknya yang lain tuh Dah lah nih kan Akhirnya masuk mobil Berangkatlah mereka tuh ke rumah sakit wak Polisi udah nunggu nih rumah sakit Udah Dah akhirnya mereka masuk ke mobil Berangkatlah itu mereka ke rumah sakit wak Nah memang butuh waktu berhari-hari Pada saat si Elizabeth ini memujuk Joseph Supaya bisa mengizinkan Dia pergi ke rumah sakit untuk menjaga si Christine Dan selama berhari-hari itulah polisi meninggalkan pesan kepada pihak rumah sakit Mengatakan kalau misalnya si Joseph ini datang ke rumah sakit Kalian hubungi kami ya Betul nih wak Waktu si Joseph datang nih Sama si Elizabeth Sama si Felix ke rumah sakit Pihak rumah sakit langsung menghubungi tim kepolisian Dan mengatakan Pak Joseph datang Kata dia kayak gitu Langsung lah datang nih wak Polisian ke rumah sakit itu Dan langsung menghadang dan menangkap Joseph Dan segera membawa mereka ke kantor polisi Ah terpisah tapi Elizabeth sama Felix Si Joseph sendirian Dan di kantor polisi Si Elizabeth ini ditanyakan sama polisi Ini tulisan kamu Polisi menunjukkan surat yang ditunjukkan oleh rumah sakit tuh wak Iya pak katanya gitu Dikeluarkannya lagi tuh wak Surat 24 tahun yang lalu Terus ini suratmu juga Seketikanya Aku aja merinding Seketika si Elizabeth langsung terdiam Langsung pucat mukanya Tapi dia gak ada ngomong apa-apa wak Karena kan dia diancam Pertama tuh Terus kedua dia juga kayak shock Kayak Oh my god aku bebas Inilah kesempatan aku Supaya bebas gitu loh Setelah ditunjukkan surat kedua itu Elizabeth udah gak mau ngomong apa-apa lagi Dia diam aja Barulah polisi mulai menanyai soal Ayahnya ini Dan disana Elizabeth memutuskan Untuk tidak memberitahu Informasi secara rinci Seputar ayahnya wak Karena kan dia diancam kan Tapi tidak beberapa lama kemudian Elizabeth pun akhirnya memberikan Perjanjian kepada kepolisian Dimana dia meminta Supaya tim kepolisian Tidak memberikan dirinya lagi Kepada bapaknya Barulah aku akan menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Kata si Elizabeth wak Polisi pun akhirnya setuju wak Barulah disitu Elizabeth bercerita Dan mengaku kepada tim kepolisian Mengenai pengalamannya Disekap selama 24 tahun Di dalam ruangan rahasia Di ruang bawah tanah rumah orang tuanya Dan pelakunya sendiri adalah Bapak kandungnya ini wak Diceritakannya itu Sedetail-detail mungkin Sampai tecengang polisi disana tuh wak Elizabeth mengatakan disana Dia dikurung sama bapak Ya 24 tahun Dia diperkosa Dia dianiaya Dia menghamil Dia melahirkan 7 orang anak Dia hamil 9 kali Kayak gitu lah Dia bilang lagi Kalau Joseph selalu datang tiap malam Selalu minta ajatah sama dia Dan bahkan juga selalu memutar film dewasa Abis itu memperkosa dia Dan dia ini juga mengaku bahwa Dia ini sudah mengalami pelecehan seksual Dari ayahnya Semenjak usianya 11 tahun wak Dan setelah polisi mendengar pengakuan dari si Elizabeth Akhirnya polisi langsung menangkap si Joseph Dan beberapa anak yang dia asuh di rumahnya langsung diamankan Dan Stephen yang tertinggal sendirian di ruangan rahasia di bawah tanah tersebut pun diamankan Istri si Joseph juga dimintai keterangan Dia mengaku shock dan juga sempat pingsan Ketika akhirnya dia mengetahui bahwa anaknya yang selama ini dia cari Ternyata berada di ruang bawah tanah rumahnya Dan pelakunya adalah suami dia sendiri Dan ternyata anak-anak yang diadopsinya itu adalah anak suami dan anak-anaknya Gimana tuh berarti? Cucunya iya Tapi anak tirinya juga iya Pusing gak kalian? Kalian pikir gak sih gimana kalau misalnya kalian jadi si istri Joseph nih ha? Ya Allah Joseph Nah kalian ingat kan kalau memang rumahnya si Joseph itu juga dijadikan tempat penginapan tuh Beberapa penghuni lama yang tinggal disitu juga ditanyakan keterangannya wak Dan semuanya pun mengaku tidak ada yang tahu sama sekali perbuatan si Joseph Gak ada satu pun tindakan mencurigakan dari si Joseph ini lho wak selama 24 tahun Tidak ada Meskipun memang beberapa di antara mereka ini Sering mengeluhkan suara-suara berisik yang ada di basement Kepada si Joseph dan pada saat itu Joseph mengaku bahwa itu adalah suara aliran listrik Eh aliran air gitu Pian rumah sakit pun turun membantu kepolisian dengan cara mencocokkan DNA Anak-anaknya Elizabeth dengan si Joseph Dan hasilnya ayah-ayah memang Mereka dinyatakan anak kandung dari Joseph Fritz Joseph Frizzle Susah kali namanya Fritz Gitu lah pokoknya Dan akhirnya Joseph pun diadili pada bulan Maret 2009 Dan dalam ceritanya dia menolak menerima gugatan Dan berkata bahwa alasannya mengurung Elizabeth Frizzle ini adalah Karena memang anaknya ini bandel tidak mau patuh dengan peraturan rumahnya Ketika dia ini ditanya alasan kenapa sih Connie Tega memperkosa anak kandung kau sendiri Dia berdali mengatakan bahwa itu adalah bentuk cintanya kepada anaknya sendiri dan dia mengaku Elizabeth juga mencintainya Pengakuannya pun ditolak lantaran tim kepolisian memutar sebuah video yang berisi pengakuan Elizabeth yang mengatakan dia tidak pernah mau lagi bertemu sama ayahnya Dan memang tim kepolisian pun mengabulkan permintaan Elizabeth dimana pada saat pengadilan pun Elizabeth tidak muncul Dan dalam rekaman video pengakuan Elizabeth itu Elizabeth pun menceritakan pengalaman pahitnya selama disekap Disiksa bahkan diperkosa sama bapak dia sendiri nih nah Setelah melihat rekaman pengakuan dari Elizabeth Dan bukti foto ruangan rahasia yang selama ini dihuni oleh Elizabeth dan anak-anaknya Joseph Frizzle pun akhirnya dinyatakan bersalah Terhadap Elizabeth Frizzle dengan kasus pemerkosaan Hubungan sedarah Penculikan penyekapan dan perbudakan Joseph pun akhirnya diputuskan hukuman penjara seumur hidup Aduh kalau aku sih Nggak setimpal ini sih sebenarnya Tapi gimana lah ya Dan gimana kabar mereka saat ini wah Joseph Frizzle saat ini sudah berusia 85 tahun Masih mendekam di dalam penjara Garsten Abbey Dan saat ini kondisi kesehatannya menurun Dan dia ini juga tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembebasan bersyarat Sementara ibu Rosemary, ibunya si Elizabeth berserta anak-anak yang lain Tidak diketahui wah gimana kabarnya sekarang Sementara itu Elizabeth Frizzle yang sudah diamankan dengan anak-anaknya Sampai saat ini tetap dilindungi tim kepolisian Dan identitasnya ini langsung diubah untuk menghilangkan rasa trauma dalam hidupnya wah Jadi sebenarnya nama Elizabeth Frizzle itu kalau misalnya kalian cari udah nggak ada lagi gitu wah Dia udah ganti identitas namanya bukan Elizabeth Frizzle lagi Dia dan anak-anaknya juga secara teratur mendapatkan pengobatan psikis Dan dikabarkan juga sudah mulai belajar mengemudi Tetap membantu anak-anaknya memberikan pendidikan terbaik Membantu anak-anaknya membuat pekerjaan rumah Dan sudah mulai berani menjalani hubungan sosial dengan tetangga-tetangga barunya wah Dia pun dikabarkan sudah menikah dan tinggal dalam sebuah bangunan berlantai dua Dimana dia ini selalu dipantau oleh CCTV sebagai bentuk perlindungan dari pihak kepolisian Dan juga sebenarnya kisah dari Elizabeth Frizzle ini sempat diangkat menjadi film yang berjudul Room Filmnya sedih kali sih memang Kalian boleh tonton kurang lebih ceritanya hampir sama seperti yang aku ceritakan Cuman memang nggak semua anaknya ada di situ Dia cuma tinggal sama satu anaknya aja Emang gue yang belum nonton boleh tonton wak Bagus ceritanya sedih Oke wak jadi itu tadi kisahnya gimana menurut kalian Aku pengen tau kali pendapat kalian soal kasus ini Yang jelas nih ya dari kasus Elizabeth Frizzle ini Aku cuma mengingatkan Rajin-rajin bersyukur wak Ya bersyukur kalian Kita dilahirkan punya mamak bapak yang baik yang harmonis Kita menikmati masa muda kita bisa bebas Kalian bisa update status dimana aja Bisa makan dimana aja Bisa nongkrong dimana aja Sementara Elizabeth Frizzle 24 tahun disekap Ngelahirin di situ Membesarkan anaknya di situ Digituin lagi sama bapaknya Kalian pikir 24 tahun gimana traumanya itu Makanya bersyukur Dan yang jelas dimanapun Elizabeth Frizzle ini berada Semoga dia baik-baik aja Dan aku yakin juga sebenarnya trauma dalam dirinya Nggak akan bisa hilang secepat itu Tapi ayo aja lah kita doain Semoga dia beserta anak-anaknya Bisa tumbuh, bisa berkembang Bisa bersosialisasi seperti kita pada umumnya Dan walaupun memang perih Susah tapi semoga Elizabeth Frizzle ini Bisa memaafkan ayahnya Yang mau kayak gimana tuh tetap bapaknya Walaupun memang bapaknya kayak Bener Kayak gitulah pokoknya Aku tuh takut kasar Tapi memang Aduh Beruntung lah kita ya Wai punya bapak Wai aku rindukan jadi sama bapak aku Insya Allah nanti bapak aku mau datang Wadoin aja Jadi ulang tahun ya Agustus ini Kok jadi curhat Iya gitu lah Aku rindu sama bapak aku soalnya Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like nya Jangan lupa komen di bawah Untuk video dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau Informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you on next video wak Bye Eh Bye Gitu Bye 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 Bye